Halo guys ini kita mau lihat ini saya lagi lagi setting ini finishing upgrade power Rodek yang kemarin ini sudah nyala di sini di meja tendangan ya sekitar 45 45 volt kalau di mobil bisa 48 49 Oke guys ini saya sudah sadap di terminal normal jadi setiap power yang saya upgrade itu sengaja saya tidak bisa lagi di Bridge channel Woffernya karena kondisi setelah upgrade itu di normal saja sudah hampir dua kali lipat daripada Bridge tendangan saat masih standar ya jadi untuk non-inverting saya selalu memasang satu op-amp untuk fungsi non-inverting bagi sinyal stereonya salah satu ya jadi akibatnya tidak bisa lagi di Bridge di terminal out untuk menjaga-jaga ya dari overload ya jadi kadang-kadang konsumen ini ngakunya Hai enggak diapa-apain atau enggak dikasih beban begini-begitu kita mana tahu ya kan secara teknikal sebagai saya praktisi yang sudah lebih dari 30 tahun bergaul dengan pembuatan skema-skema ya jadi segala macam alasan dari konsumen itu saya antisipasi dari awal jadi mereka mati langkah gitu jadi untuk berbuat-berbuat curang itu mereka mati langkah duluan gunanya apa ya gunanya agar upgrade-an saya itu bisa tahan lama ya kan begitu tidak tidak ya artinya namanya amplifier itu barang hot ya istilahnya itu ibaratnya orang beli amplifier di toko 200 meter di keluar dari toko dinyalakan kemudian di jumper outputnya itu amplifier bisa langsung rusak nah kan yang jadi kerjaan kan pemilih toko ya kan jadi itu barang hot ya kecuali kalau prosesor seperti preamp preamp apapun atau efek gitar ya yaitu terserah mau dibanting mau di apa ya Insyaallah kalau dia tetap bisa nyala itu mau di jumper gimana pun ya karena dia low level beda dengan ampli wire ah Oke guys kembali ke topik ya Nah ini filter ada limiter ada limiting pada batas tertentu dari sumbernya head unit atau dari preamp apa ya diperkuat lagi jadi nantinya limitingnya bekerja itu gunanya supaya power ini tidak terlibat dalam situasi overload overload lagi ah jadi istilahnya bukan overload lagi disitu disitu terjadi clipping kalau overload itu beban lebih ya dengan cara bridge yang yang tidak ini ya yang tidak rekomendasi ya atau penembahan jumlah impedansi sehingga menjadi terbeban yang itu namanya overload kalau clipping itu kasusnya lain lagi clipping itu apabila sinyal dari depan terlalu kuat sehingga menembus batas ambang kemampuan daripada amplifier tersebut maka akan terjadi clipping ya itu istilahnya bahasa kita itu mentok ya jadi kalau catunya itu CT 50 tendangan 50 ya mentoknya nanti di 50 mau dibesarin gimana pun dari dari head unit ya atau dari perangkat apapun ya ditambah lagi ditambah ya itu hasilnya cuman akan berupa DC DC clipping itu tiga kali sampai empat kali lipat daripada watt musik itu sendiri jadi kalau kinerja power standar itu misalnya 60 watt RMS nya road mean square ya itu murni bersih ya nanti di di layar osiloskop bisa dilihat ya tidak terjadi clipping mentok atau DC ya pada puncak piknya itu nah kemudian kalau ditambah lagi volume ya nah itu clippingnya akan makin panjang ya DC nya akan makin panjang itu kalau dicari perkaliannya itu buat mubazir itu nggak ada gunanya clipping itu justru dia membuat panas sub over membuat panas transistor transistor final yang bekerja jadi disipasi panasnya itu bahkan tiga kali lipat daripada musiknya cuma 60 watt ditambah ditambah terus volume ya sehingga nanti watt clippingnya itu bisa mencapai 200 atau 300 watt lah bisa lima kali lipat daripada watt musiknya sendiri itu jebol berasap nanti jadi ini kembali ke ini saya tadi sudah jadi disini setiap upgrade saya itu kondisi input itu enggak dipakai lagi ini crossovernya ini eh artinya posisi flat kemudian ada disitu bass boosting itu biasa 0db 6db katanya ya atau 12db itu ditaruh di nol ya nantinya setelah disetting nanti mau levelnya mau dihabisin atau boss boostingnya ditambah itu enggak ngaruh lagi dia tetap akan terlimit di batas 50 nah ini keunggulan dari barang jelek ini ya salah satu keunggulannya sih ya jadi nah ini udah saya rancang jadi frekuensi 80hz 6080 itu eh tetap dia ngerespon artinya nendang ya kalau kelebihan dari depannya di limit ya di limit dalam batas aman kemudian yang namanya frekuensi sub ya sub sub bass itu 20hz sampai 45hz itu dibosting di sini di sini dibosting jadi kalau dari rekaman itu apapun lagunya kalau standar din itu ya itu frekuensi 20hz sampai 45hz itu levelnya di data rekaman itu cuman sepertiga itu gunanya supaya pengguna-pengguna sound system ya seperti sound system rumahan stereo deck apa kompo atau apapun lah namanya yaitu rata-ratakan speakernya cuman satu tanpa sistem B amplifier tanpa sistem double amplifier nggak ada disitu amplifier khusus untuk bass atau ada sub upper khusus nggak ada jadi di speaker yang satu itu disitu di di realisasi juga namanya bass namanya vokal suara penyanyi nah jadi kalau dari data rekaman itu dibuat namanya sup itu sama tinggi dengan bass dentum itu amburadul nanti ya orang-orang nggak akan bisa mendengar suara penyanyi kesayangannya itu dengan jernih karena apa karena terganggu oleh gerakan daun yang ngegeol itu jauh kuat itu itu sub ya saya sering bahas itu di berbagai page saya jadi seperti rekaman rekaman saya di YouTube ya pekerjaan saya yang saya rekam sederhana itu silahkan silahkan anda gunakan uji pakai car audio yang sudah ada woofer itu dijamin mobil-mobil anda itu akan menggigil karena apa karena sup bukan karena bass dentum kalau dentumnya ya biasa-biasa aja sesuai proporsi maksudnya ya cukup tidak berlebih tidak SPL amburadul ya jadi disitu maksudnya saya itu memberikan berbagai pencerahan sesuai dengan teknikal dengan bukti dan lain sebagainya oke ini kita sudah ini lagi saya coba lagu migos ya lagi saya pos nanti saya coba ini saya gunakan mesin ini sumbernya ya mesin kalian flash disk ya ini level volume akan sampai 50 ini bisa di stel volumenya nanti kita coba di mana dia enggak nambah-nambah lagi bisa kita ini sekarang saya ini guys ini sudah saya set segala nah kita coba apply ini osiloskop sudah saya taruh di skala 10 volt nah bisa dilihat warang kali guys 10 volt ini angkanya ini silau ya silau main ya udah nggak papa jadi ada disitu kotak division jumlahnya 5 sampai ke atas 5 ke bawah artinya satu kotaknya itu gelombang amplitude dari amplifier itu merambat setinggi 10 volt nah itu maksudnya skala 10 volt kalau 2 ya 20 volt oke guys kita coba apply nah itu guys itu sampai skala 45 masih mulus tidak ada ini tidak ada clipping nah kemudian saya coba kecilkan ini volume ini volume ini volume berapa ini 43 43 42 41 38 nah itu 38 skala nyundul sekitar 3 kotak setengah 35 nah sekarang saya besarkan guys eh eh malah makin kecil salah nah ini ini sekarang 40 40 saya tambah 45 45 ini udah nggak kerja udah limit nah itu kinerja nah itu kinerja itu kinerja dari low bass boosted ya nah jadi mau ditambah gimana pun ya ini kita kecilin oke nah jadi di sekitar 44 nah itu sudah saya batasi artinya dia pergerakannya cuma sedikit jadi kalau ditambah terus ya vokal nanti yang makin keras makin keras nah itu gunanya supaya eh kinerja powernya itu tetap bagus dan dia terhindar dari eh over ano clipping kalau keseringan clipping kan ini terlalu keras musiknya ya oke jadi kalau terlalu sering nanti powernya panas sub overnya kuilnya panas ya terserah mungkin mulai jadi sub overnya duluan jebol atau powernya ya eh oke guys eh saya rasa cukup sekian nah ini memang sekarang kondisinya nggak pakai beban ya eh tapi nggak nggak ini nggak jauh berbeda kondisinya dengan dibebani eh karena saya tahu apa yang saya kerjakan ya eh kan begitu oke guys terima kasih